Hai Sobat Info, setiap daerah tentu mempunyai keunikan dan juga tradisinya sendiri bukan? Termasuk kepercayaan akan simbol keberuntungan. Masyarakatnya percaya simbol tertentu akan membawa kebaikan dan menjauhkan kesialan bagi hidup mereka. Ternyata simbol ini bisa berupa hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Kepercayaan ini biasanya berangkat dari legenda dan juga cerita rakyat yang berkembang sejak zaman dahulu. Terlepas dari mitos atau tahayul nih guys yang beredar, mengulas simbol keberuntungan dari berbagai negara ternyata tetap menarik loh untuk menambah wawasan. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa simbol yang diyakini membawa keberuntungan dari berbagai negara di dunia. So, kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys. Agar kamu selopdate video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Gajah di Thailand dan India Kalian harus tahu bahwa gajah menjadi simbol keberuntungan di hampir seluruh wilayah Asia loh guys. Namun di India dan Thailand ternyata yang paling menonjol. Gajah dipercaya melambangkan kekuatan, stabilitas, dan juga kebijaksanaan. Makanya gak heran, bila kamu akan menemukan patung atau gajah dalam bentuk hiasan lainnya di pintu masuk toko di Thailand dan juga India. Sebagian besar orang percaya bahwa gajah dengan belalai terangkat berarti keberuntungan. Sedangkan apabila belalai menghadap ke bawah, akan membawa nasib buruk. Hamza di Israel dan Timur Tengah Hamza umumnya ditemukan di kelompok masyarakat Yahudi dan juga Muslim di Israel dan Timur Tengah. Selain itu, Hamza berbentuk telapak tangan dengan mata di bagian tengah. Kalian juga harus tahu nih guys, bahwa kata Hamza ternyata merujuk pada bahasa Ibrani yang berarti 5. Hamza dikaitkan dengan 5 kitab Taurat, yaitu Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, dan Euteronomic. Selain itu, dalam agama Islam ternyata 5 jari dikaitkan dengan 5 rukun Islam. Jinchan di Cina Jinchan atau katak emas adalah simbol keberuntungan dan kesuksesan di dalam budaya Cina. Jinchan digambarkan dengan katak mata merah yang mempunyai 3 kaki dengan koin di bagian mulutnya dan juga duduk di atas tumpukan koin. Menurut kepercayaan Feng Shui, Jinchan menarik dan juga melindungi kekayaan dan menjauhkan kesialan. Selain itu nih guys, patung Jinchan tidak boleh diletakkan menghadap pintu keluar dan tidak boleh disimpan di kamar mandi, kamar tidur, ruang makan, maupun dapur. Tumi di Peru Tumi adalah kepakiasan dari Peru guys. Di dalam budaya pra-inca, ternyata pendeta menggunakan tumi untuk memotong jantung ilama atau binatang asli Amerika Selatan. Sebagai pengorbanan bagi pendeta matahari untuk membantu memprediksi masa depan. Nah saat ini guys, orang Peru menggantung tumi di dinding rumah sebagai jimat keberuntungan. Selain itu, tumi juga bisa ditemukan di toko oleh-oleh dalam bentuk gantungan kunci dan souvenir lainnya. Clover dengan 4 daun di Irlandia Clover dengan 4 daun ternyata sangat sulit untuk ditemukan loh guys. Itulah sebabnya siapapun yang menemukan Clover 4 daun dikatakan akan mendapat keberuntungan. Empat sisinya ternyata melambangkan iman, harapan, keberuntungan, dan juga cinta. Salah satu legenda Kristen mengatakan bahwa hawa membawa Clover 4 daun saat dibuang dari surga. Sehingga sebagian orang meyakini bahwa Clover 4 daun adalah bagian dari surga atau taman edan. Nenete dan Rintintin Kalian harus tahu bahwa Nenete dan Rintintin adalah nama sepasang boneka benang yang populer sejak zaman perang dunia pertama. Nenete atau boneka anak laki-laki dan Rintintin atau boneka anak perempuan diberikan kepada tentara Perancis sebagai jimat perlindungan. Sepasang boneka ini dihubungkan dengan selai benang yang tidak boleh sampai putus. Orang Perancis percaya nih bahwa boneka ini tidak boleh dibeli dan hanya boleh diberikan atau kekuatan perlindungan dan keberuntungannya akan hilang. Maneki Neko di Jepang Dalam bahasa Jepang Neko berarti kucing, sedangkan maneki berarti memanggil. Maneki Neko juga sering disebut waving cat karena salah satu kakinya diangkat. Nah kalian harus tahu nih guys, maneki Neko biasanya terbuat dari keramik, plastik, hingga logam dalam berbagai warna. Kalian pasti udah gak asing lagi deh kalau melihat benda yang satu ini. Kalian juga harus tahu bahwa warna putih menandakan kebahagiaan, kita menandakan perlindungan, dan warna emas menandakan kekayaan. Maneki Neko kerap sekali ditemui di pintu masuk toko nih biasanya. Dreamcatcher di Amerika Penduduk asli Amerika menciptakan Dreamcatcher untuk melindungi anak-anak mereka dari mimpi buruk loh guys. Ketika seseorang tidur, Dreamcatcher akan menangkap mimpi buruk dan melepaskannya di siang hari. Nah hingga saat ini, ternyata Dreamcatcher masih dipercaya untuk memberi perlindungan hingga mimpi indah. Makanya gak heran nih bila Dreamcatcher banyak dijadikan dekorasi kamar tidur. Scarab di Mesir Jimat kumbang Scarab telah dipercaya menjadi pelindung sejak tahun 2345 sebelum masehi. Legenda ini ternyata berkaitan dengan Capri atau Dewa Matahari di Mesir. Nah saat ini, Scarab populer menjadi souvenir dalam bentuk kalung, gelang, dan masih banyak lagi. Orang Mesir sih percaya bahwa Scarab akan membawa nasib baik bagi pemakainya. So, itu tadi adalah beberapa benda dan juga simbol yang diyakini membawa keberuntungan dari berbagai negara di dunia. Nah apakah kamu memakai atau mempercayai salah satunya? Ya terlepas dari mitosnya nih guys, beberapa benda tadi menjadi souvenir yang menarik untuk dibawa pulang saat berlibur ke negara asalnya tersebut. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!